Halo, bertemu lagi di Deibara. Kali ini Deibara akan memberikan tips menulis bagi Anda para penulis atau orang-orang yang masih dalam tahap untuk menjadi wartawan atau juga kamu-kamu yang sudah menjadi wartawan. Nah, kali ini saya akan memberikan tips tentang cara menuliskan kata di untuk menentukan apakah penulisan kata di ini dipisah atau disambungkan. Nah, sebenarnya cara yang paling gampang untuk menentukan pemakaian kata di dipisah atau disambungkan adalah dengan menentukan apakah kalimat setelahnya itu adalah kata tempat atau bukan. Nah, jika kata setelahnya ada kata tempat, maka otomatis dia akan dipisah. Sekampang itu sebenarnya. Namun, yang menjadi masalah adalah masih banyak orang yang kesulitan untuk menentukan apakah kata yang di belakang di itu adalah kata tempat atau bukan. Nah, jika kita sudah bisa menentukan apakah itu kata tempat, kita akan gampang untuk menyatakan bahwa ini dipisah. Namun, yang menjadi masalah seperti yang saya bilang tadi adalah untuk menentukan apakah kata setelah di itu kata tempat atau bukan. Nah, kalau saya mempunyai tips yang sederhana dan mungkin bisa Anda terapkan juga yakni dengan mengubah kata di menjadi kata ke. Misalnya, disana diubah menjadi kesana. Dipersulit diubah menjadi kepersulit. Nah, jika kata di saat diubah menjadi ke itu bisa, maka otomatis kata setelahnya itu adalah kata tempat dan dia harus dipisah. Seperti di mana, di ke mana. Nah, namun pada saat kata di setelah diubah menjadi kata ke ternyata tidak bisa, maka otomatis dia bukan kata tempat dan harus disambung. Misalnya, dipersulit kepersulit tidak bisa, maka dia harus disambung. Di bawah, ke bawah, bisa, maka dia dipisah. Jadi, intinya adalah ubah di menjadi ke, jika bisa, maka dia akan dipisah. Jika tidak bisa, maka dia disambung. Demikian tips dari Dibara, nantikan tips-tips menulis berikutnya. Sampai jumpa.